Intro Cemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema rungan pada hari ini, 30 Mei adalah Setiakan satu hari untuk Tuhan Pembacaan Alkitab pada hari ini Diambil dari keluaran pasal yang ke-31, ayat 12, sampai ayat yang ke-18 Dengan Nats Alkitab dari keluaran pasal 31, ayat yang ke-15a 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari ke-7 harus ada sabat Perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan Ada orang yang tidak pernah pergi ke gereja Mengapa? Karena ia harus buka toko Harus bekerja Karena minggu justru les dan belajar Karena minggu justru hari keluarga Hari jalan-jalan Keluaran pasal 31, ayat 12 hingga 17 Bicara mengenai peringatan untuk menguduskan hari sabat Orang Israel diingatkan untuk menguduskan hari sabat Di tengah tujuh hari pemberian Tuhan Harus ada satu hari yang disediakan Yang memang dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan Dari tujuh hari pemberian Tuhan Hari sabat menjadi hari di mana bangsa Israel mengkhususkan hari itu sebagai hari untuk Tuhan Setelah selama enam hari, mereka sibuk dengan kepentingan mereka Manusia modern adalah manusia yang sibuk Bahkan sejak usia dini Anak-anak pun sudah punya banyak kesibukan Perintah menguduskan hari sabat Mengajak kita untuk memberikan waktu bagi Tuhan Mengisikan satu hari dalam satu minggu Untuk diberikan bagi Tuhan Dari tujuh hari yang kita miliki Selama satu minggu Kita diajak dengan sadar Menyediakan waktu untuk Tuhan Artinya Hari yang kita khususkan untuk Tuhan adalah Waktu yang kita sediakan Karena itu Kita sudah merencanakan Bahwa selalu pada hari itu Kita tidak sibuk dengan diri sendiri Dan kesibukan kita Namun mencari dan memberi waktu untuk Tuhan Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami Mampukan kami agar tetap mengisikan waktu Untuk berhlasi dengan engkau Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya